Satu-satunya kitab suci di buka bumi yang memberikan pernyataan ini hanya Al-Quran. Ingat kalau saya sebutkan Nur itu terkait dengan objeknya. Ada yang kedua dia gak punya sinar. Tapi memantulkan cahaya. Matahari bersinar. Karena itu disebut dengan Dau Usyamsi. Sinar matahari. Tapi kalau bulan dia gak punya sinar. Dia hanya memantulkan cahaya. Satu-satunya kitab suci di buka bumi yang memberikan pernyataan ini hanya Al-Quran. Anda boleh bandingkan dengan kitab suci lain. Silahkan apapun itu. Saya gak perlu sebutkan. Khawatir jadi tersangka nanti. Bandingkan silahkan. Bebas. Ini argumentasi ilmiah. Bandingkan dengan kitab suci manapun hanya di Al-Quran Anda temukan kalimat ini. Quran surah ke-10 ayat ke-5. Kita bicara tentang bulan. Dengan kekuatan bulan aku akan menghukum. Matahari bersinar. Bulan memantulkan cahaya. Perhatikan kalimatnya. Quran surah ke-10 ayat yang ke-5. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang telah menjadikan. Dia adalah Allah yang telah menjadikan. Memberikan fungsi pada satu benda. Itu dia adalah Allah yang telah menjadikan. Matahari bersinar. Dan bulan memantulkan cahaya. Ketika bulan disebut memantulkan cahaya. Kalimatnya menggunakan nur. Wal kamara nur. Kalau kamara itu fisiknya. Bulannya. Pantulan cahaya disebut nur. Kalau pantulannya terang. Putih bersih disebut badar namanya. Badar. Bulan purnama. Putih. Bersih. Bulan. Makanya saat itu kita puasa. Yang ayam mulbit itu. Karena cahaya begitu putih. Jelas. Wal kamara nur. Dan bulan memantulkan cahaya. Dulu. Orang-orang itu. Belum ada listrik. Belum ada macam-macam. Belum ada neon dan sebagainya. Mohon maaf. Kalau sudah malam. Itu patokan utamanya bulan. Dengan pantulan cahaya matahari. Yang datang kemudian ke bulan. Dipantulkan lagi. Nampak seperti ada cahaya dari pantulan itu. Maka jadilah dengan pantulan cahaya bulan itu. Memancar dan menerangi objek sekitaran yang bisa dilihat. Dia bisa melihat. Oh ini. Arah mata anginnya ada di sini. Oh ini karena posisi bulan di sini. Yang ini barat. Yang ini timur. Tadinya enggak jelas mana barat mana timurnya. Bagi nelayan itu kalau siang-siang nampak kelihatan. Tapi kalau malam bagaimana dia bisa melihat objeknya. Oh ini batasnya. Ini jalannya. Bagi kafilah yang pakai unta. Pakai kuda. Belum ada seperti sekarang. Ada kompas dan macam-macam. Apa patokannya? Bulan. Maka dengan bulan itu nampak jelas objek sekitaran diterangi. Dan tujuan itu bisa diarahkan. Maka bulan disebut dengan nur dalam Al-Quran. Tidak. Tidak. Tidak.